Oke, kali ini kita punya soal tentang lensa positif Lensa positif ini merupakan lensa cembung Jadi lensa cembung memiliki kekuatan 5 diopteri Berarti itu namanya P P nya itu 5 diopteri 5 diopteri membentuk bayangan Bayangan 40 cm itu berarti SI nya SI nya SI nya 40 cm Dia dikatakan di belakang lensa Berarti itu bayangan nyata Plus 40 cm Kalau dia di depan lensa Berarti dia minus Misal 40 cm di depan lensa Berarti ini minus Kalau dia di belakang berarti dia plus di belakang lensa Selanjutnya tentukan di mana benda ditempatkan Oke, berarti dia nanya so nya berapa Jarak objeknya berapa Ini kita pakai rumus 1 per F Sama dengan 1 per SO Ditambah 1 per SI Ini rumus ini yang akan kita gunakan Cuma Kita belum tahu berapa nilai si F nya F nya Untuk mencari fokus Kita gunakan rumus P P sama dengan 100 cm Dibagi fokus Berarti kalau kita hitung berapa nilai fokusnya Ini 5 Sama dengan 100 cm Dibagi dengan fokus Kali silang 5 fokus sama dengan 100 cm Berarti fokus sama dengan 100 cm Dibagi 5 Maka fokusnya sama dengan 20 cm Baru kita masukkan ke rumus yang ini Berarti kan nanti ini 1 per F Sama dengan 1 per SO Ditambah 1 per SI Berarti 1 per 20 Sama dengan 1 per SO Ditambah 1 per 40 Pindah ruas nih 40 nya Yang 1 per 40 Pindah ke kiri Jadinya min 1 per 20 Dikurang 1 per 40 Sama dengan 1 per SO Loh dek Ntar ya dek Ini sama ke penyebut nih Penyebutnya nih Penyebutnya nih kan beda nih Yang 1 per 20 Yang 1 per 40 Jadi sama-samakan ke 40 Ini dikali 2 Ini dikali 2 Kalian kan tetap dikalikan 1 aja Berarti kan nanti ini jadinya Nggak nampak dek Nggak nampak Berarti ini 2 per 40 Dikurang 1 per 40 Sama dengan 1 per SO Nggak nampak dek Nggak nampak dek Nggak nampak dek Berarti Berarti kan ini sudah bisa dikurang nih Berarti 1 per 40 Sama dengan 1 per SO Nah dibalik Berarti 40 Sama dengan SO Jadi kesimpulannya itu Adalah Jadi jarak Bendanya 40 cm Seperti ini ya Nah itu Oke ini aja Oke warna ini aja ya Nah pokoknya gitu lah Sip Nah selanjutnya kita lihat Yang B Yang B Dan sifat bayangan yang terjadi Oke sifat bayangan Sifat bayangan itu Lihat dari sini tadi Yang B Kita lihat SI nya kan tadi Plus Plus berapa SI nya 40 cm ya 40 cm Tunggu deh Tunggu deh Kayak pengen ngomong deh Nih jadi 1 Mana tadi Nah ini SI nya plus 40 cm Plus ini Eh warna kuning Tidak kelihatan ya Mungkin warna Berarti plus ini artinya Bayangan Nyata Kemudian dia terbalik Kemudian di Belakang Lensa Kemudian coba kita lihat SI nya kan tadi Eh SO nya SO nya kan sama 40 cm juga nih SI nya 40 cm Nah ini Sama besar Jadi tidak diperbesar Tidak diperkecil Tapi dia sifatnya adalah Nyata Terbalik di belakang lensa Dan sama besar Oke Itulah sifat Sifatnya Jadi sifat bayangannya Nyata Terbalik Ini sepaket nih Kalau nyata Terbalik Dan pasti di belakang lensa Di belakang Lensa Kemudian dia sama besar Nah jadi seperti ini Proses berpikirnya ya Oke sekian Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Terbalik di belakang lensa Terbalik di video-video berikutnya Terima kasih.